Halo selamat malam teman-teman, Assalamualaikum Wr. Wb Kemudian lagi dengan saya, Bagus Otomo dari Komunitas Pedulisi Zofrenia Kali ini saya mau membahas tentang satu fenomena yang dialami oleh ODGJ yang sering menimbulkan olok-olok atau stigma di tengah masyarakat yaitu kenapa orang dengan gangguan jiwa itu telanjang di tempat umum Nah, biasanya kalau ada kondisi seperti ini kebanyakan orang itu langsung mentertawakan dan mengejek padahal dia nggak tahu apa yang terjadi dengan orang tersebut tapi sekarang ini dengan kampanye yang terus-menerus kita lakukan sekarang udah mulai lebih baik sih ada orang yang baik juga memberikan pakaian meskipun ya nanti dia mungkin dilepas lagi dan sebagainya tetapi itu udah menurut saya udah saya apresiasi baik gitu terus juga ada Satpol PP atau petugas dinas sosial yang juga melakukan hal sama memberikan pakaian yang layak buat orang tersebut tapi sebenarnya apa sih yang terjadi kenapa orang dengan gangguan jiwa itu ada yang cenderung telanjang di tempat umum Nah, dari berbagai literatur yang saya cari, saya baca gitu ya ada beberapa alasan sih sebenarnya ya satu ya itu terutama memang karena gejala gangguan psikotik yang dialami jadi ada orang dengan gangguan jiwa berat seperti ini yang menggelandang ya itu dia mengalami fenomena halusinasi suara-suara yang misalnya suara-suaranya seakan-akan dia mendengar perintah Tuhan gitu ada yang merasa suara tersebut menyuruhnya memlepaskan pakaian misalnya karena nih dia harus mengekspus berkat dari Tuhan yaitu tubuhnya gitu ada atau dia ada suara-suara ya atau dia juga ada ada apa waham yang membuat dia merasa dirinya adalah misalnya penari telanjang ada juga yang merasa dirinya menjadi bayi kembali sehingga ketelanjangan itu bukan hal yang dianggap mengganggu orang lain gitu kayak bayi kan telanjang udah biasa aja gitu nah dia ada yang beranggapan seperti itu jadi ini murni disebabkan oleh gangguan psikotik yang ada di dirinya yang membuat dia tidak bisa berpikir bagaimana layaknya orang umum ya jadi ada juga yang merasa juga karena pengalaman seperti itu dia merasa bebas ya kan dia rawat dirinya biasanya menurun pada waktu dia mengalami gejala psikotik yang berat nah ya tapi ada juga orang dengan gangguan psikotik yang menggelandang itu karena wahamnya misalnya berbau keagamaan dia merasa misalnya dunia ini akan kiamat dan dia harus tampil di hadapan Tuhan seperti saat Adam dan Hawa diturunkan ke bumi yaitu dalam kondisi telanjang bulat ada yang seperti itu jadi itu benar-benar dari pikiran-pikiran yang aneh yang merupakan dampak dari gangguan psikosis itu sendiri gitu jadi bukan keinginannya dia sama sekali dan bukan juga seperti yang di ini ada beberapa orang ya saya pernah denger tuh praktisi alternatif atau dia juga punya panti itu dia bilang kalau gila itu terjadi ketika orang itu tidak punya kehilangan rasa malu ya gak ada kaitannya itu bukan itu tetapi karena kekacauan pikiran yang terjadi karena gangguan psikotik yang dia alami gitu ya bisa juga dia karena dia udah putus dari realitas sehingga dia hidup di dunianya sendiri ya sehingga dia lupa terhadap kondisi fisik dia sendiri gitu rawat dirinya jadi hilang ketika orang gangguan psikotiknya berat apalagi udah menggelandang di jalan gitu sehingga di bajunya sudah kotor dia gak gosok gigi gak mandi-mandi rambutnya bahkan udah menggimbal ada yang bajunya itu compang-camping bahkan udah telanjang dia udah gak merasakan lagi gitu jadi dia bener-bener udah putus dari realitas sehingga dia bertelanjang bulat gitu ya atau ada juga yang memang suara-suara itu menyuruh melepas bajunya kamu akan lebih bebas pada saat kamu buka baju dia buka dan kamu jalan ke sana ada jadi ketika dia halusinasinya itu suaranya udah berupa perintah-perintah seringkali itu si orang yang mengalaminya itu udah kehilangan kendali diri dan diambil alih oleh gejala gitu ya atau banyaklah berbagai alasan lain yang memang aneh karena gejala psikotik yang dialami ya nah ada sejumlah pemelitian yang menyatakan juga bahwa ketelanjangan pada orang dengan gejala psikotik itu umumnya terkait dekat dengan gejala katatonia gitu jadi katatonia sendiri merupakan ekspresi mental gangguan bipolar atau schizofrenia atau masalah medis lain yaitu tumor otak ya ketelanjangan merupakan gejala paling utama dari katatonia ya itu menurut beberapa penelitian yang terkait dengan isu ini ya meskipun kita mengetahui bahwa gejala katatonia adalah berupa kondisi kaku tak bergerak dalam beberapa lama ya tapi pada pasien katatonia ada yang berlari kesana kembari dalam kondisi tubuh telanjang gitu ya ini perlu kita kita pahami ya khususnya kalau keluarga yang mengalami gejala schizofrenia katatonik ini perlu luas pada ya selain mereka yang mengalami gangguan psikosis ya odgj yang telanjang di tempat umum bisa juga mereka yang memiliki gejala bipolar gitu khususnya pada waktu mereka mengalami fase manik ya dimana dorongan seksualnya meningkat karena moodnya naik secara ekstrim gitu kita pernah denger kan di berita ada model yang dia melepaskan pakaian di tempat umum gitu ya itu kemungkinan dia dalam kondisi manik ya gitu jadi dia sendiri udah lepas kendali karena moodnya itu melonjak dengan sangat ekstrim gitu ya odgj telanjang tuh bisa juga karena dia mengalami demensia gitu biasanya pada orang lanjut usia yang memorinya udah menurun karena sel-sel etaknya juga udah banyak yang menua gitu saya pernah punya temen dimana orang tuanya itu mengalami demensia saya lagi bertamu ya terus bapaknya ini habis ke kamar kecil terus kemudian kembali lagi dia ke kamar tamu ikut ngobrol tapi dia lupa mengenakan celananya gitu akhirnya anaknya berusaha ngajak bapaknya ke dalam dan memerkenakan celana gitu dia agak malu juga tetapi karena saya udah mengerti ya dia akhirnya bisa menerima itu dengan baik ya jadi perlu ke lapangan hati kita semua untuk menyikapi kondisi-kondisi seperti ini ya sehingga keluarganya juga tidak menjadi terbeban atau terlalu malu gitu karena kondisi yang benar-benar sebenarnya di luar kemampuan dia untuk mengandalikan ya jadi gak ada kaitannya itu bahwa dia kehilangan rasa malu gitu sehingga dia melakukan ketelanjangan bukan itu tapi lebih kepada dampak dari gejala penyakit gangguan jiwanya itu dari gangguan otaknya itu ya nah ketelanjangan itu sendiri juga cermin dari keparahan gejala halusinasi dan delusi gangguan mood yang dialami atau masalah memori yang dialami oleh orang tersebut ya nah saya ingin mengutip satu peristiwa yang diliput ya di internet yaitu ada orang namanya Creed McLean dia bertelanjang di New York Times Square saat dia mengalami episode manik dia mengalami bipolar ya yang dia alami saat itu ya dia sedang dalam perjalanan pulang ke apartemennya nah pada saat dia pulang itu dia merasa ada seperti kayak waham kejar gitu dia merasa ada orang yang ingin menyelekai dia ngikutin dia sehingga dia jadi paranoid ya curiga yang yang sangat besar dan dia mulai ketakutan bahwa orang ini akan mencelakai dia nah dia akhirnya dia sangat ketakutan dia sampai berjalan kaki beberapa kilometer tanpa alas kaki dia terlepas itu alas kakinya kakinya itu sampai lecet-lecet kemudian ketika dia sampai di Times Square dia melihat itu ada ada semacam kayak reklama gitu ada tulisan express yourself katanya nah dalam kondisi dia ketakutan seperti itu dia merasa itu suatu perintah yang harus diikutin dan kemudian dia ikutin itu perintah itu otaknya dia mengambil kesimpulan cara express yourself ya udah saya buka semua gitu jadi seakan-akan itu suatu perintah yang harus dipatuhi saat itu juga dia buka semua bajunya dan itu pada saat itulah akhirnya itu menimbulkan reaksi dari publik dan akhirnya dia untungnya dibantu oleh petugas keamanan dan para medik untuk dibawa ke layanan kesehatan ya nah jadi itu gambaran sebenarnya salah satunya kejadian kenapa orang tersebut berkelanjang di muka umum ya nah kita nih masyarakat nih udah selayaknya mulai sekarang itu harus melek kesehatan jiwa sehingga ketika terjadi peristiwa seperti ini kita nih orang yang merasa sehat merasa lebih waras daripada mereka yang mengalami gejala gangguan jiwa kendaknya itu kita yang bersikap melindungi dia gitu ini orang yang sakit kita lah yang harus merindungi mereka dari penghinaan pelecehan atau kekerasan dari orang lain yang mungkin belum memahami kondisi tersebut ya saya juga berharap bahwa dinas sosial satpol PP di seluruh Indonesia atau juga kepolisian pada saat terjadi seperti ini mereka lah yang harus berperan aktif membantu orang dengan gangguan jiwa yang sedang mengalami kondisi seperti ini di jalan atau di tempat umum lainnya nah kalian yang harus pertama-tama memberi contoh kepada masyarakat untuk memperlakukan ODGJ yang sedang sakit itu dan kemudian bertelanjang di tempat umum kita perlakukan dengan baik kita beri contoh masyarakat memanusiakan mereka memberi pakaian atau selimut yang melindungi mereka supaya mereka bisa terlindungi dari perlakuan yang tidak tepat oleh masyarakat umum dan kemudian ya saya berharap para gubernur di seluruh Indonesia membangun panti-panti binalaras di masing-masing provinsi supaya mereka yang di jalanan ini bisa dijemput oleh Dinas Sosial dan Satpol PP untuk diperlakukan sebagai manusia didaftarkan identitasnya secara baik di seduk capil ya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kemudian didaftarkan BPJS dan dirawat di panti-panti binalaras yang dimiliki oleh tiap provinsi gitu sehingga mereka terlindungi makanannya bisa teratur kondisi mereka juga cukup baik dengan layanan kesehatan yang baik dan kalau mereka ingat sama keluarganya bisa dihubungi keluarganya dan di kembalikan untuk direunifikasi dengan keluarganya sehingga nanti sistem ini berjalan kita akan semakin jarang melihat orang dengan gangguan jiwa yang terlantar dan melakukan hal-hal yang aneh seperti telanjang seperti ini dan juga mereka jadi terlindungi dari kekerasan atau pelecehan seksual dan tindakan negatif lainnya gitu ya jadi mari kita semua peduli dan sadar tentang kesehatan jiwa perlakukan mereka yang terlantar di jalan seperti kita ingin diperlakukan juga perlakukan dengan baik manusiawikan mereka jangan jadikan olok-olok atau tindakan yang tidak selayaknya kita lakukan terhadap orang lain ya semoga informasi ini berguna buat kita semua dan kita di seluruh Indonesia ini bersama-sama ciptakan suasana bangsa Indonesia yang peduli dan ramah terhadap orang dengan gangguan jiwa terima kasih teman-teman atas perhatiannya mendengarkan edukasi dari saya ini semoga berguna jangan lupa subscribe like terus kemudian kalau ada yang mau ditanyakan dan bisa saya jawab silahkan tulis di komen kemudian bila dianggap berguna dan kira-kira berguna buat orang lain boleh di-share juga terima kasih teman-teman semua salam sehat jiwa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati